Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak heran jika dari tahun ke tahun jumlah wanita tanpa suami terus saja bertambah. Desa Ciburayut dikenal juga dengan sebutan Kampung Janda. Pak Uji sudah sejak tahun 80-an menjadi penambang. Ia menambang bersama keluarganya di titik galian yang diwariskan secara turun-temurun. Bukan perkara mudah menambang batu cadas di usianya yang kini memasuki 53 tahun. Apadaya, Pak Uji tak punya banyak pilihan. Pada satu titik galian, biasanya digarap oleh 5-10 orang penambang yang masih memiliki ikatan keluarga. Meski bekerja keras seharian, sebenarnya hasilnya tak sepadan. Rata-rata per orang hanya mendapat uang 30-60 ribu saja per hari. Saya tadi lagi bantuin Pak Uji untuk naikin batu ke atas truk, tapi ada pemandangan menarik. Di atas ini ada saudara-saudaranya, yaitu adiknya Pak Uji dan juga anaknya Pak Uji yang ada di atas. Sekitar 10-15 meter ketinggiannya. Dan tali itu digunakan sama mereka untuk berpegangan saja sambil menurunkan batu-batunya ke bawah, bukan untuk mengikat. Jadi kalau saya disuruh ke atas, saya bakal pikir beribu-ribu kali, karena enggak pakai pengaman, talinya juga bukan buat mengikat, hanya untuk pegangannya mereka saja. Demi mencari sesuap nasi, mereka terpaksa bekerja dengan penuh risiko di ketinggian 15-25 meter. Meruntuhkan bebatuan di atas tebing sebanyak yang mereka bisa. Dengan pengaman seadanya, sungguh berbahaya. Ini pernah ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Kenapa ditutup buat itu? Ini ya, nggak bayar, ada yang mati, yang burung. Berapa banyak yang udah jatuh, Pak? Ada 10 orang. 10 orang ada? Bapak sendiri nggak pernah? Nggak, Pak. Alhamdulillah ya. Tapi kelihatan saya, sejak dibuka belum pernah. Iya. Paling kecuman kaki doang. Ketimpa batu, gitu. Batu, itu bahkan masih... Luka-luka dong, Pak? Ya, cuman paling, modal cuma 100-200, Pak. Kalau mati, kan modalnya ukuran 25 juta kan per orang habisnya. Dalam kurun waktu 30 tahun sejak tambang dibuka dan dikelola warga, sudah puluhan orang yang menjadi korban. Bukit-bukit dan wilayah persawahan seluas 3 hektare berubah menjadi lahan galian. Alam pun merana. Setiap hari, puluhan truk pengangkut datang ke lokasi tambang. Untuk satu truk yang terisi, penambang mendapat uang sekitar 150 sampai 250 ribu rupiah. Tidak banyak memang, namun hasilnya dirasa lebih menjanjikan dibandingkan dengan menggarap kebun atau sawah. Satu jam, dua jam? Satu jam. Untuk bisa mengisi satu truk ini, biasanya kita nunggu petugas-petugas ataupun penambang yang di atas nih, untuk berhenti istirahat. Kemudian kita beberapa orang, sekitar 3-4 orang di sini akhirnya mengisi batunya ke atas truk, dan itu butuh sekitar satu-dua jam. Sebelum akhirnya nanti mereka yang di atas bertugas lagi. Tingkat pendidikan yang rendah membuat daya saing warga Ciburayut untuk mendapat pekerjaan juga rendah. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk mendapatkan uang. Ditambah lagi, dengan terbatasnya areal tambang yang ada, otomatis angka pengangguran di Ciburayut terbilang tinggi. Ternyata, aktivitas menambang juga dilakukan di sekitar anak sungai Cibadak. Warga bekerja mengumpulkan pasir, seperti yang dilakukan pasangan suami istri Atim dan Iim yang memiliki 12 orang anak dengan 10 cucu. Ibu Iim menikah muda, di usia 15 tahun. Ketika anak-anak lain masih menikmati masa remajanya, ia sudah harus mengurus suami dan anak-anak. Beban hidup yang semakin berat membuat Ibu Iim terpaksa ikut membanting tulang, mencari nafkah, membantu suami. Di usianya yang kian menua, Ibu Iim dan Pak Atim sebenarnya sudah teramat letih. Namun sayang, sebagian besar anak-anaknya belum mandiri dan tidak bekerja. Mereka masih sangat bergantung pada orang tuanya. Yang ini berarti yang dicari pasirnya sama Ibu ya? Iya. Batu yang ini enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Yang dicari sama Ibu Iim serta suaminya ini sebenarnya pasirnya. Jadi untuk bisa mengangkat pasirnya, otomatis batu-batu di sungai ini yang kecil-kecil di kesampingkan ya, Bu ya? Iya. Dipinggirin semuanya supaya pasirnya bisa mengalir ke satu titik nanti, itu yang dikumpulin sama Ibu Iim. Kondisi yang dijalani Pak Atim dan Ibu Iim adalah potret nyata kehidupan sebagian besar warga desa Ciburayun yang berjumlah sekitar 10 ribu jiwa dan menetap di delapan kampung. Peniskinan seakan diwariskan secara turun-temurun. Mereka tak punya banyak pilihan, terlebih dengan rendahnya tingkat pendidikan. Ibu Ibu, Ibu lulus ya. Kalau anak-anak akhirnya sekolahnya gimana, Bu? Padahal nganggur dulu kerja ke Jakarta yang di toko, yang di laundry. Boro-boro minta sama anak, juga minta ke orang tua kalau mau rokok, mau kopi, gituin aja. Tapi yang lain, Ma, enggak. Iya, yang lain, Ma, kita kan sekolahnya udah tinggi. Kehidupan tak menjadi semakin mudah bagi Pak Atim dan Ibu Iim. Di usia yang semakin menua, mereka terpaksa terus bekerja meski harus melanggar aturan. Ya, mereka berulang kali diperingatkan aparat yang berwenang karena menambang pasir di areal sungai Cibadak, termasuk tindakan melanggar hukum, merusak lingkungan. Awas ya, kalau mulai lagi kerja, udah saya tutup di sini. Ya, saya memang udah capek, Pak. Kalau enggak boleh diralan, saya paling syukur. Tapi saya sediain untuk pencarian saya. Untuk saya makan sama anak itu. Kalau boleh ganti kerjaan, ganti ya, Pak, ya? Iya, ganti. Saya kerjaan memang saya udah capek, Pak. Enggak. Berapa kali diancem, mau ditutup? Udah sering? Dua kali, Pak. Dua kali, ya? Cuman yang tanya-tanya di sini bukan fotogas yang ini. Perairan. Beda lagi. Beda lagi yang tanya. Waktunya beristirahat. Untuk mengganjal perut yang minta diisi, kami merebus pisang. Tak seberapa lama, pisang pun matang. Ah, meski sajian cederhana, terasa begitu nikmat. Perpus pisang, kami santap dengan lahap. Ini namanya pisang lampung, tapi asli ciburayut, ibu, ya? Ciburayut. Jadi bisa ditemuin di sekitar pemungkiman mereka. Kalau berangkat, bawa ini. Nanti waktu istirahat akan dimakan sama mereka. Baru nanti sore baru pulang, ya? Jadi diganjal perutnya sama ini aja. Usai mengisi perut, kami kembali bekerja. Udah, ini paling pulang. Udah ya, sip. Ini pintu airnya akan ditutup, supaya airnya nanti tidak mengalir ke bawah. Karena nanti di bawah kita akan keruk pasirnya untuk dikumpulkan, ya, ibu, ya? Iya. Untuk dikumpulkan, nantinya itulah yang akan dijual oleh ibu Im dan juga suaminya ke orang yang akan mengambil pasir nanti. Oke, ibu, yang mana tempatnya? Bawah, ya? Setelah dipastikan tidak ada lagi aliran air yang bisa menghanjutkan butiran pasir, Pak Atim dan ibu Iim langsung menyerok pasir dan mengumpulkannya di dekat selokan untuk mempermudah pengangkutan. Lumayan, dalam sepekan, setidaknya mereka bisa mengumpulkan dua truk pasir. Ini hasil mengumpulkan selama satu minggu. Tujuh hari ataupun lima hari biasanya sudah kekumpul segini. Tapi kalau musim banjir, biasanya lebih banyak lagi. Ya, karena bawaan pasir dari atas gunung itu biasanya lebih cepat untuk menuju ke hilir sini. Kami kemudian kembali pulang, menuju rumah. Jaraknya tak seberapa jauh dari sungai, sekitar satu kilometer saja. Di tengah perjalanan, kami mampir ke warung Kelontong. Ibu Iim lalu membeli kebutuhan sehari-hari dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah mendapat uang dari hasil menjual pasir. Terima kasih, Teng. Ya, selamat datang. Sesampainya di rumah, Pak Atim dan Ibu Iim langsung melepas lelah untuk menghimpun tenaganya kembali agar esok hari masih bisa mengais rejeki mengumpulkan butiran pasir dari aliran sungai Cibadan demi bertahan hidup. Bu, apa sih yang paling susah di kampung ini? Peserjaan. Kalau di sini berarti kalau tidak ada kerjaan, nganggur? Ya, nganggur.